Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alright, we continue our second session Sesi kedua Ini break-break seperti ini supaya tidak tegang ya Baik, kita lanjutkan yang tadi dengan Mrs. King and Mrs. Peterson Tira Datul tadi dengan Tia, ya silahkan kita lanjutkan Kita gabung Tira Datul dengan Tia Belum Ini ada Mrs. Peterson dengan King Tia sudah gabung dengan kita Tia Datul, are you there? Sudah masuk, Tia Datul? Belum Irsyad Datul belum gabung, Tia Belum gabung ya, oke Desri Desri, Silva, Fadila Nah ini, jadi King Zhang, ini dia dilatih sebagai computer programmer di Cina Lalu dia, ini dia ingin bekerja di bidang yang sama di Amerika Serikat Jadi akan banyak kompetensi untuk posisi dia sebagai computer programming Tapi King ini, dia well qualified katanya Nah kita lihat interview antara King and the director Kita menjelangkan Kita menjelangkan syarat itu Hadir, kita coba yang lain Silvia Fadila Sama, siapa yang mau? Silvia Fadila sama siapa lagi Tia Datul, siapa yang mau? Tia Datul, siapa yang mau? Tia Datul, siapa yang mau coba Karena Irsyad lagi proses on the way Terima kasih Would you like something to drink? Coffee, tea, water? Yes, I'd like some water, please thank you Would you mind if I look at the resume? Of course not, here it is Well now, I'd like to know a little bit more about your background How long have you been here? Where did you study? You two have a green card, don't you? Yes, here it is I see it here on your resume And what would you like to do here at Color Communications? I've been here for about three weeks Maybe a little over three weeks I used to live in Massachusetts 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 Before I came here I was there for a year and a half I think, and yes, I do have a green card I started computer programming at Beijing University And I would like to be a computer programmer here at Colcom Colcom is world famous And I hear you treat your employees very well So I'd really like to work for such a famous and wonderful company Yes, I see you work at Colcom in Massachusetts Very impressive You're a similar group too You really are well qualified We need someone to start right away How soon would you be able to start? How soon would you be able to start? I could start next week Or maybe sooner I just like a few more days To get a little more settle In my apartment Before I start work But I'm flexible All right, King This sounds great Well, I'll be in touch within the next couple of days Thank you And it was nice meeting you All right, good Good practice in the conversation Now, this is an example of having conversation Between Miss Peterson and King Dalam interview Now, this is professional speaking Jadi, ada academic and professional speaking Ini contoh dari professional speaking Have a seat, please Nah, kata please ini penting Have a seat, please Would you like Gini menawarkan Would you mind Kemudian I would like to know I'd like to know Ini artinya I would like Of course not Artinya Oh, tidak apa-apa Gak keberatan Ini dia Dia minta tanya resume And Ada beberapa kata lainnya I would like to Nah, coba Contohnya I'd really like Kemudian Ada Your resume looks great too I could start next week Maybe sooner And I'd just like Nah, just like Ini ekspresi berbicara yang sopan Becitu professional And All right, King That sounds great We'll be in touch Ini maksudnya Kita akan menghubungi kamu Dalam beberapa hari ke depan katanya Thank you Nah, nanti ketika kalian sudah Conversation Or speaking Also, bilang Kalimat yang positif seperti ini It was nice meeting you Ya, itu penting Karena meninggalkan kesan baik kepada Lawan Kepada pembicara Oke Nah, kemudian Berikutnya kita lihat Nah Background Ada kata kata yang penting kita ketahui Pertama ada kata Istilahnya background Background ini Education and work experience Latar belakang Ada candidate Deadline Detail oriented Ada document Dokumen Ini Saya rasa ini Kalian sudah tahu nih Dokumen detail Entrepreneurial spirit Kemudian ada headhunter Nah Ini headhunter ini Orang yang bekerja di dinas pekerjaan Yang mencari pekerjaan untuk orang-orang Itu namanya headhunter And then we have this vocabulary inception Di beginning of start Dan toh Awal kerja Itu namanya inception This company has had only the finest employees since its inception Jadi permulaan perusahaan Itu namanya inception Interface To communicate directly to meet and interact Nah kalau kita sekarang online Kalau yang face to face itu namanya interface Interface Ada international Itu adjective Kemudian face Jadi interface Antar wajah Tapi ada juga orang bilang face to face Wajah ke wajah And then k Ini one thousand dollars Kalau ada tertulis Lima puluh k Berarti lima puluh ribu Ini thousand Itu berarti salary Gaji Kemudian license Ini contoh vocabulary yang profesional That you need to know Kita lanjut Berikutnya adalah Nah ini contoh Put your nose to the greenstone What do you do? Has anyone ever asked you this question? Kalau ada yang bertanya begini What do you do? Itu artinya What's your job or profession? Jadi jangan ditanya I'm fine Bukan salah Ini pertanyaannya adalah Apa pekerjaan atau profesi anda? What's your job or profession? What do you do? Although work can be very fulfilling It can also be stressful So As Monday Setiap hari Senin Orang Amerika akan berkata It's a blue Monday Artinya It's a day to feel depressed Because you have to go back to work Jadi Orang-orang Amerika itu Akan merasa sedikit galau Kalau hari Senin Karena They have to go back to work It's a blue Monday After all On Monday You have to put your nose to the greenstone Ini artinya Meskipun capek Hari Senin Tapi harus gini Put your nose to the greenstone Or get down to business Harus tetap kerja Fokus Ini idiom Maknanya seperti itu ya You've got to stick it out Stick it out Ini artinya Fokus tetap kerja For the entire week Dari Senin Sampai hari Jumat Atau Sabtu But Your coffee break After your coffee break Coffee break Atau istirahat Restore time You might say to your co-workers Let's get back to work Jadi Kalau orang bule Orang Amerika itu Gayanya gini Pagi sampai siang itu Fully kerja Fokus kerja Siang pada saat break Bener-bener break Jadi gak ada yang kerja Ya Jangan dicampur aduk Di saat kerja Pengen break Jangan Itu bedanya Kemudian But Work also involve Socializing and cooperation So you might ask A co-worker To give you a hand Or help you out On a project Jadi bukan berarti Terisolasi kerja Misalnya Di eno-eno aja Enggak Everyone is involved Together As one team Then When Friday finally comes around Everyone's dressed down Jadi ketika hari Minggu Sorry Hari Jumat mendekat Katanya Semua orang akan dress down Orang akan berpakaian rapi Dengan pakaian casual And ready for the weekend Siap untuk hari Minggu Akhir pekan So you might say TGIF Or Thank God It's Friday Ini budaya Ini real English Jadi budaya Orang Amerika itu Dia kalau hari Jumat itu Mendekati ke Sabtu Minggu Mereka sangat happy Karena udah mau liburan ATN Makanya disebut dengan Weekend Jadi ada istilah Malam Minggu yuk Malam Minggu itu artinya Budaya Barat yang kita tiru itu Ya Ya It's a very interesting Idiomatic expression This is From Living Language Fluent English Ini bisa kalian pakai Di Professional Speaking Nanti bisa kalian lihat lagi Nanti di video yuknya Yang tulisan seperti ini ya Or you can download this book And it's available And access on internet And the next one We have Real English Ini juga Hold on Hold on Ini maknanya adalah Just about everyone knows That the expression Hello And goodbye Are used to begin And end phone conversation In the United States Here are some other Expressions that are commonly used In the phone Jadi ini contoh-contoh lainnya Seperti If you need to leave the phone Kalau Saat ini lagi inang phone kan Tiba-tiba kita ingin Menghentikan pembicaraan Untuk sementara waktu I'm using my pen Seperti ini Baik kan ini Telephone Tapi kita mau berhenti sementara Dan Mengatak Mau bicara ke Yang di seberang You can say like this Don't go away Don't go away Atau Hang on please Misalnya lagi ngomong sama Eno Eno Hang on please Tutup Nah Atau misalnya Ditutup begini Kan ini gayanya nih Atau Stay on the line Please Kalau misalnya kalian bekerja di bandara Nanti misalnya Who knows Bekerja sebagai customer service-nya Operator yang berbahasa Inggris You can say Stay on the line please Hold on a minute Hold on a minute Tunggu sebentar Hold the line Hold the line Ini maksudnya Wait Don't put off your telephone yet Hold on the line Mohon tunggu sebentar ya Nah itu artinya ya In business settings Di konteks business Where there is a hold Button on the phone You can say Let me put you on hold Kalau ada nanti Teleponnya canggih kan Yang ada Tombol Tahan Tahan atau hold Itu artinya Ditahan sementara Tapi tidak dikutus Jadi dia Dia tidak mendengar suara kita Ya Tapi biasa kita break And then You can say Let me put you on hold please Nah kalau kerja di bank Kalau kerja di perusahaan sebagai operator Seperti ini contohnya Professional speaking This is often followed with I'll be right with you I'll be right with you Yang bilang itu Hold on please I'll be right with you Kita urus yang lain Oke Tapi jangan Jangan setengah jam pula Menunggu orang Nunggu di telepon Jangan That's not That's not very ethical Ya Maksimal Kalau hold on Itu arti 5 menit Maksimal 5 menit Hold on please If a receptionist is very busy Instead of answering the phone And waiting for a response He or she may say right away Please hold We'll be right with you We'll be right with you And Then you'll be put on hold Misalnya angkat dulu Okay Thank you for calling us back Oh Okay Now I see your problem sir Oh ma'am Would you mind waiting for me there I'll be right back Atau hold on please Nah itu professional speaking In communication Through telephone Jadi ada Nanti banyak hal yang akan kita bisa lihat Nah ini dari Dari Eropa Bahannya saya ambil Kita kemana-mana Speaking English for academic purposes By Emma Lay Ini walking word stress Word stress ini maksudnya penetanan kata Ketika kita berbicara Jadi berbicara itu kalau kalian nanti menjadi guru You need to have word stress Tekankan kata yang penting Misalnya Saya capek Saya capek Itu akan berbeda dengan Saya capek Itu beda Nah ya Itu Itu sebagai contoh aja Now walking word stress Ini speaking skills for presentation Ketika kalian berbicara di Menjelaskan skripsi atau kompre Nanti When you academic speaking Sekarang kita academic speaking ya You need to focus on the word That you want to stress Fokus kepada kosa kata yang ingin kalian tekankan Jadi agak dinaikkan suaranya sana Tapi bukan melengking Ya Berbeda Nah Irsyad baru gabung dengan kita ini All right Now speaking skills for academic purposes Nah Kemudian yang kedua Chunking phrases and adding in poses Ini short pose Long pose Ini kalau dia panjang dan pendek Excuse me Long pose Help the speaker maintain interest or emphasis Penekanan di dalam ketika berbicara Misalnya Research in English Dengan Research in English Beda dia English language teaching Dengan English language teaching Jadi teachingnya yang ditekankan disitu ya Kemudian using the rising and falling tone Jadi nada naik dan nada turun Kalau kita mau coba ini Siapa yang mau membaca ini dengan nada tinggi rendah itu Berdina Rika Siapa yang mau coba yang kepala di atas ini Types of speaking skills in academic context Tiba di sini nanti perlu penekanan Ya Coba 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 kita Ini imajinasikan Disini ada tanda Speaking Speaking Naik Dan disini Academic Conteks Jadi disini Dua kata ini kan Kita Kita tekankan Coba Coba lagi Dina Types of speaking skills in academic context Okay good Nah itu Itu sudah ada penekanannya itu ya Nah Jadi Orang ketika mendengar Mendengar kita berbicara Orang akan fokus kepada Oh Berarti ini speaking skills Dan Academic Conteks Itu caranya ya Nah Kita coba kan disini Di tek yang sebelah ini ada Ada Learning Jadi kita fokuskan ke kata-kata yang penting-penting Seperti learning Social Dialogic Process Kemudian knowledge Teacher Coursebook Learner Kemudian Root Learning lagi Interactivity Teachers and learners Dan Learners lagi Jadi kalau kita Nanti ketika kalian mau jadi MC Mau jadi Pembicara di depan publik Berbicara di depan Atau umum Bedanya berbicara dengan face to face Kalau face to face Kita ada namanya Daily conversation It's just natural Being like that You don't have to worry about your vocabulary As long as I understand you It's fine But if you speak in front of the public You need to have the word stress Ada penekanan ya Contoh ini saya coba kan Dari sini Oh ya Irshad welcome back I'm sorry we keep moving on Because we were waiting for you And we need to use the time wisely ya Jadi nanti kita akan ada kesempatan berikutnya Let me try to read this for you Learning is a social and dialogic process Where knowledge is constructed rather than transmitted Or imported from teacher or coursebook to learner The direct route to learning is therefore located in the interactivity between teachers and learners And between the learners themselves Nah jadi seperti itu Ketika kita reading aloud untuk diri sendiri Dengan reading aloud for your students or for your audience Are completely different Berbeda Membaca keras untuk orang lain itu harus dengan kejelasan Ya So when you speak Academic speaking nanti In front of your audience You need to pay attention to your pronunciation And the clarity of your voice Kalau di Zoom kan ada bantuan dari laptop, speaker But in your daily life It's going to be a little bit different Kata-kata kuncinya bisa kita tandai ini Nanti ketika kalian berpidato MC atau memberikan kata sambutan Dan public speaking in academic context Itu salah satunya bentuknya Siapa yang mau coba ini Baca ini Desri sir Yes silahkan Desri Learning is a social and dialogic process Where knowledge is co-constructed rather than transmitted or imported from teacher or coursebook to learner The direct road to learning is therefore located in the interactivity between teachers and learners And between the learners themselves Okay, thank you Okay, thank you Desri Tiba di sini nanti Tadi Desri agak cepat ini So, don't be too fast Slow but not too slow Di sini agak cepat tadi The direct route to learning is therefore The direct route to learning Begitu The direct route to learning is therefore located in the interactivity between teachers and learners Nah, jadi ada penekanan Bismillahirrahmanirrahim Nah, begitu Jadi kalau kita Kita bawakan ke bahasa Arab begitu ya Nah, ini stylenya British Orang-orang Inggris seperti itu Harus ada penekanan Learning is a social and dialogic process Where knowledge is co-constructed rather than transmitted or imported from teacher or coursebook to learner Nah, begitu caranya Ada penekanan There is a stress in your words That you need to pay attention to Okay, nah itu salah satu contoh dari public speaking Tipe speaking skills di academic context Kita lihat berikutnya Nah, ini beberapa kosa kata yang bisa kalian pakai Di dalam presentation Kan pada presentasi nanti ada monokosa Ada ujian skrip So, you can use this expression Kalau mau menyebutkan sinonim misalnya Putting it in other words Bisa menggunakan istilah ini In other words Blah, blah, blah That is to say Blah, blah, blah To put it in another way The point I'm making is What I'm suggesting is Let me put it in another way Contoh misalnya saya kasih begini Kita mau bilang Rendang adalah makanan favorit di Minangkabau Tapi selain itu juga ada Selain rendang yang favorit juga misalnya adalah Apa misalnya favorit? Selain rendang Asam pada ikan misalnya Asam pada ikan misalnya Jadi, you can say Rendang is the favorite food in Minangkabau society That is to say Asam pada ikan is also favorite in the community Nah, itu dia In other words Sinonimnya Penambahan ide Kemudian giving examples Ini kita bisa pakai An example of this Ini remember Ini dalam speaking ya Bukan dalam writing ya Speaking Speaking Nanti presentasi seminar Giving examples Contoh An example of this is For instance And as a proof of that Remember You only have to think of Blah-blah-blah-blah Ini contoh Giving examples Yang paling gampang itu Seperti For instance For instance Misalnya Hmm Mau bilang Banyak tipe merek laptop There are many Many brands of laptop For instance HP is a brand of laptop Misalnya Itu Kasih contoh Dalam berbicara Kemudian Kita dalam using visuals Dalam presentasi Ini kan misalnya kalian presentasi nih Gambar perempuan ini nih Yang diatas kan ada visual aid Ini namanya Ini visual aid Company profits Dia akan menggunakan ini Jadi jangan Jangan biarkan audience sendirian Misalnya Mau pakai presentasi Kalian hanya melihat kepada Power point aja Jangan Harus Interaksi dengan audience Bisa begini On this graph Bisa disini ada The graphic On this graph Tunjuk ke sini Ke arah presentasi Take a look at this Atau Let's have a look at this And I'd like you to look at this I'd like to draw your attention to Here we can see Mungkin pernah juga Perhatikan cara saya bicara Pakai gambar-gambar In that picture As you can see Atau If you look closely You'll see Ini Dalam kita meng-attract Perhatian dari Pendengar Ya Ini using visual Visual itu perlu Nanti ketika kalian mengajar Hindari Kebosanan pada Pendengar Kalau pendengar bosen Udah Begitu berarti sudah Itu sudah lampu kuning Ya Kemudian kita lihat Berikutnya adalah Di sini Referring back to what you have said Ulang lagi Kalau mau penekanan Seperti As I said at the beginning Nah misalnya judul The title of my writing Sorry The title of my research is About the use of impromptu strategy In learning English for senior high school Misalnya Blah-blah-blah As I said earlier As I said in the beginning The title is Blah-blah-blah Jadi kita link ke yang sudah kita sebutkan di awal Kemudian In the first part of my talk I said As I mentioned earlier I told you a few minutes ago that Blah-blah-blah Boleh Kalian tiru saja disini juga boleh Gak apa-apa Dan terakhir Ini budaya Budahanya orang English speakers When they speak Or talk in English Mereka ada introduction Ada isi Ada conclusion Apa kesimpulannya Jadi kita bisa pakai ini So Boleh We've seen that First we look at And we saw that Atau Then we considered And I argued that So basically We have looked at Blah-blah-blah To sum up Blah-blah-blah To finish up I'd like to emphasize that Nah ini Ini conclusion Untuk speaking Boleh kalian pakai So my friend I want to conclude Gak usah pakai I want to conclude Langsung aja So my friend My presentation Talks about this The point is Blah-blah-blah-blah Therefore The most important thing is Blah-blah-blah Thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gitu Gitu cara presentasi Jangan seperti ini I'm sorry my friend If I make mistake Because I'm just a human I make mistake And everything good for me Comes from God Bo Ya kalau itu dalam budaya bahasa Indonesia Mungkin berterima Kalau dalam bahasa Inggris Tidak Tidak berterima Nanti orang Saya pernah menghadiri konferensi internasional Nanti itu salah Akan dianggap itu Meskipun Meskipun secara Alamiahnya itu benar Secara agama Namun secara Kultura Kalau sudah internasional Itu nanti gak Akademiknya gak Gak ini Gak cocok Karena Ya kalau anda Orang gak ada berpikir kita salah Tapi kita sendiri bilang I'm sorry if I make mistake Berarti kan Kita gak tulus jadinya ya Itu yang harus dipahami Ini ada beberapa bagian Ketika kalian presentasi nanti Di Akademi Konteks Ini Hmm Ada beberapa bagian Participate fully Hmm Ini apa ini Bisa dilihat Desri tulisannya Yang pertama apa The speech The speech The speech Yang kedua apa Dina Body language Body language Yang ketiga apa Imelda Oral expression Oral expression Udah kelewat Oke Jadi Ada kategori ini Yang penting Dini dipahami Pertama ada Speech Ini adalah Isi Kontennya apa Strukturnya apa Teratur gak Is it Well Sequence Kemudian Vocabulary Kemudian Time Waktunya Kalau diberi waktu 10 menit Ya 10 menit Itu Anjalika Dwi Rahmadini Oke Who is that Is it you Anjalika Dwi Rahmadini Oke And then we have Ada body language Ini yang paling penting juga Eye contact Kontak mata Kalau kalian presentasi Jangan Jangan melihat kesini saja Atau begitu Jangan Lihat Lihat Audience Ya Kemudian Gesture Tangan Tangan Gesture Kemudian Stand sejarah Dengan audience Ya Misalnya Have you ever Think Nah gini Think misalnya Boleh Tapi jangan terlalu banyak gesture I want to Bla 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 Bukan It is not going to be interesting Tapi kalau diam saja Tanpa Tanpa menggunakan gesture Itu juga tidak bagus Ya So it should be Sequence Oral expression Oral expression Ekspresi oral Fluency lancar Contoh misalnya Ketika saya bicara Dari awal tadi Apakah saya menggunakan Eh Hmm Well Oh Apa ya Hmm Pasti kalian Greget Kalau kayak gitu Loadingnya lama Harus Cepat Quick Nah gitu ya Kemudian Intonasi 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 ini penting Bayangkan kalau intonasinya Student I want to talk about this So every time we speak We need to be considered Considering about the context Context is very important for you to know That Itu gak Itu gak akan menarik Ada intonasi Ada dinamika ya Kemudian ada Pronunciation Pengucapan kata Speed Rate of speaking Speed Kecepatannya Kemudian Voice Voice Ada yang bertanya Mister suara saya lembut mister Gak bisa keras Kan ada speaker Pake microphone You can use that Nah yang terakhir Support material Atau equipment Ini misalnya Apakah zoom Apakah menggunakan microphone Apakah nanti face to face Di saat Menokos You need to pay attention to this Ya Ini gambarannya Ini Clear pronunciation Stress and intonation Seperti yang tadi Kemudian Not to hesitate Jangan tergesa-gesa Express Myself clearly And give example Ini penting Ekspresikan diri Diri anda Sejelas mungkin Kalau bagi anda Saja tidak jelas Apalagi bagi audience 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 juga akan merasakan Hal yang sama Ya So you need to Understand first And give examples Kasih contoh Cultive vocabulary for academic purposes Seperti tadi Kosa katanya Dan Study many useful expressions Alright Misalnya Well Next one is Variasikan Kau apa-apa pakai aja Kemudian Speak loudly Slowly More confidently Speak loudly Speak loudly Tapi dengan confident Suara keras dengan suara pede Beda ya Sangat berbeda Converse fluently Daily discourse Berbicara Sehari-hari Dalam percakapan Kemudian Express using simple sentences Gunakan kalimat-kalimat sederhana Jangan kalimat-kalimat panjang Kalimat kompleks Jangan Tapi semua kalimat simpel juga gak bagus Coba begini I want to speak My speech is about English English is important Everyone study English We can find English in the USA USA is a country You can find English in the USA USA is an English speaking country Bayangkan kalau Kalau kalian mendengar Seperti itu selama satu jam Membosankan gak Kalimatnya seperti itu semua Jadi Harus Bervariasi ya Dalam Speaking Oke Kita berikutnya Ini Nah ini dari Kita masih ada waktu 5 menit Nah ini dari Travel Tech Travel Hub Educational September 22 September Tahun 2020 Dia mulai dengan begini What are the essential English skills For academic purposes beyond Jadi apa sih yang dibutuhkan Academic skill beyond Dilewat dari tahun 2020 Katanya begini Mahasiswa diharapkan harus punya ini Satu Reading critically and effectively Dua Making notes during presentation and lectures Tiga Delivering presentation and participating in academic seminars Empat Researching, planning, and writing academic essays Dan terakhir Developing the accuracy in listening and speaking Oke Nah ini Dua ini penting Essays Belajar dengan pabes ya Academic writing Essays Kemudian speaking Developing the accuracy Developing Jadi mengembangkan keakuratan di dalam Mendengar dan berbicara It's not easy But I know you can do it Gak gampang tapi Bisa dilakukan kok Kalau saya bisa Kalian juga bisa That's just one thing Saya juga besar di Kota Padang Saya juga besar di Indonesia If I can have that Why can't you And then Presentasi Di academic seminar Sering-sering aja hadir Kalian harus rajin Datang di Beberapa Ini ya Ini kok dicoret-coret nih Sama Pak Hulu Rozi Presentation skills Kemudian Nah terakhir Fluency or accuracy Nah ini slide terakhir Kita lihat Take a cassette recorder Katanya begini Ambil cassette recorder And record a conversation with a friend Dan rekam dengan teman Don't worry No one else Is going to hear it Two or three minutes Of recording is all you need Jadi dua atau tiga menit Merekam persiapapan Itu yang diperlukan When you finish Ketika telah selesai Dengarkan dengan Dengarkan kembali Can you identify And correct any errors How fluent did you sound Make this a regular feature Of your practice The more you record yourself The more confident And natural sounding You will become This is what I did When I was a new age Ini yang saya lakukan Ketika Susia dengan Kalian I have A good friend Boys Of course And we had conversation In cafe In canteen Wherever we go We practice English And we record Our conversation Kami rekam percakapan kami Dengan bahasa Inggris Toh karena kami belajar Kami pelajar Kami siswa Dan juga Mahasiswa bareng Praktik bahasa Inggris juga Tidak akan ada orang yang melarang It's okay Just use it Mau bahasa Inggris Mau bahasa apa Terserah Whatever And rekam And then you hear it again Rekam Biarkan dulu agak sehari dua hari Lalu dengarkan lagi rekaman tersebut Kira-kira ketemu gak yang salah Kalau ketemu Good It means you have improved Very well That's what you need to Really think about it Okay Alright So that's The point for today Itu untuk hari ini Jadi kita bisa mendapatkan Penjelasan bahwa Academic and Professional Speaking Ada beberapa tipe ya Salah satunya Berkait dengan fluency dan accuracy Seminars And the other things Okay So I stop share there I just share disitu Sebelum saya tutup Silahkan jika ada yang mau pertanya Absensi sudah saya kirim ya di chat Silahkan dilihat Ini saya ulang lagi Okay Itu link ke absensi Yang mau bertanya Silahkan Mizar Ya silahkan You said that In movies In music It's not For speaking Academy speaking But sir In some movies I mean Like Harry Potter movies And Disney movies Itu kan banyak banget adegan yang Kayak pengumuman gitu sir Abis itu kan Kecakapan mereka Formal banget Itu Bukannya itu Rekomendasi banget sir Buat academic speaking kita Okay 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 Thank you email I will answer your question Di sesi ketiga ini Less than one minute Okay But Nanti kalau Keputus ini ya 36 37 detik Okay I'll see you in session 3 Session 3 Session 3 ya Okay I'll close this one Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in session 3 Waalaikumussalam Waalaikumsalam Waalaikumussalam Waalaikumsalam selamat menikmati